Intro Halo, Discus Lover Sahabat DLC dimanapun kalian berada Banyak yang udah nanyain kenapa kok Zora atau Hendra gak upload video Youtube lagi ya Kita lagi sibuk gara-gara Corona gak ada karyawan Karyawan memang kita rumahkan Jadi mau gak mau semua di handle sendiri Nah, tapi ini kan lagi agak nganggur nih Kita lihat aja yuk, Ciciri lagi ngapain sih Oke, let's go Lagi makan Batman guys Sisi Ciciri lagi ngapain sih Sampai-sampai pada nanyain Zora kenapa gak bikin video lagi nih Loh sampai Lagi ngapain Kali-kali biar istriku aja yang di kamera Hah, ini lagi kecoh-kecohnya lho Gerah pak Bentar Berasa kayak lagi ngejik Nah, kameranya tadi berembun Karena kita taruh lagi rumah AC Terus pump ini sengaja dibikin panas Iya, saya berasa disaur gak lho Bapak Hendra ini sangat hebat Ini apa? Belum saya gosok, maaf ya Iya pump kita jorok ya guys Bapak Hendra ini jorok Gapapa, pembebi ikannya sehat Duh, ini berembun terus kenapa ya Udah ditungguin lama dari tadi Lusaha disini nanti Ini apa? Ini kita tes aja Ciciri deh Teman-teman kan kita informasi Ciciri webinar Terus gimana sih cerinya Ini kata gue Ini ini Oke, pertanyaan pertama Kenapa harus di water change? Supaya tidak terjadi penyemukan nitrit nitrat amonia Kenapa itu nitrin nitrat amonia? Aduh Tiga sekawan Ya, kita di DLC Di next level DLC kita sebut mereka tiga sekawan Nah, water change juga sangat berpengaruh untuk Mengurangi kadar tiga sekawan tersebut Itu pengaruh banget sama kesehatan ikan guys Ini kenapa perembun terus ya? Mengganggu sekali Mengganggu sekali Ya, apa kalau kociciri bilang-bilang Hmm Tiga-tiga Terus ini kenapa di jalan ada ikan seperti ini Lagi di aklimatisasi pak? Nggak kedengaran apa sih suaranya nih? Oh Lagi aklimatisasi? Apa sasi? Imunisasi Aklimatisasi Aklimatisasi guys Iya Lalu Terus ini gimana cara aklimatisasinya? Caranya adalah Yaudah diproses lu, kamu ngapain nih kan ditidurin gini? Udah Nggak kedengeran kesini? Jika Udah Udah Ini sudah diproses Ini lagi kita aklimatisasi Jadi Kita ambil Bentar bentar Sebelum caranya aklimatisasi itu apa sih? Hahahaha Bapak Hahahaha Akslimatisasi Aklimatisasi Akslimatisasi Jangan di zoom pak Kita ikut sopa Oh, jadi pasti 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 sudah lebih cakep Aklimatnya disitu Pake bahas aku aja ya Penyesuaian Parameter air Dari Tempat sebelumnya Sikirat itu dengan tempat barunya nanti misalnya, ikan baru dateng terus, kita memasuki ikan tanknya kita itu kan ada perbedaan parameter airnya tapi kita lakukan sama itu, kita aktimatisasi dulu supaya ikannya tidak kaget tidak pH shock iya? apa mau ngomong pH shock ya? aku ditanya aku pernah diri emang ini ikan dari mana? itu ikan dari tank belakang pak tank belakang tank belakang jadi, karena ada perbedaan sistem filtrasinya antara yang di belakang dengan di sini makanya pas mau kita makin tank yang di sini kita aktimatisasi dulu supaya ikannya tidak kaget jadi, sama nih para mempernya di sini sehingga nanti dari bagian yang di belakangnya mirip-mirip lah kalau nggak sama emang di belakang beda parameternya sama di sini ah beda filtrasinya pak iya gak sih? hahaha katanya beda filtrasi men ternyata ternyata istri ternyata istriku harus ikut webinar daripada ngurusin admin doang ya iya ini memang kita aklimat sorry ya banyak tisu di layar gak apa-apa lah gak usah diedit tank belakang itu suhunya lebih tinggi daripada di tank di dalam sini dan kita harus aklimatisasi aklimatisasi di sini sih lebih bertujuan untuk menyamakan suhu karena di belakang panas banget di sini aja udah panas banget lihat suhunya lihat suhunya aku gak salah-salah banget kalau meter air itu bener iya bener aku gak bisa ngelawan dah kalau istri atau pacar ini 31,4 kalau tankometer digital kita turunin 1 jadi 30,4 suhu di sini 30,4 dan di belakang itu lebih panas lagi karena semi outdoor ini tank dari belakang emang kenapa ini mau dipinahin di sini? mau dibungkus pak hah? mau dibungkus bungkus bungkus buat kemana? dua untuk customer jadi kita galungin aja dulu disini jadi kami kita sekarang ini sudah ready tinggal pas aletannya kirim deh ahah bentar ini nggak perlu lagi ya? iya bener kok? kok lama ya? karena ini panas banget di sini oooh Oh udah, karena bikinnya, itu seperti panas loh. Ini udara lagi panas kayaknya mau hujan ya? Iya, sekalian tuh hujan terus banget. Panasnya luar biasa. Terus ini Bu Rayak udah makan? Hah? Udah Pak, itu abis ini, abis di WC juga, makannya gak bersih kan? Istriku rajin ya, teman-teman. Mereka yang ngurusin bayi-bayi Zola loh, selain penjualan. Mereka, ini ada berapa? Istriku yang merawat mereka kembali. Aduh kelepasan, kan mati deh gue. Ini kita rekaminin aja deh, baby-baby ya. Ini baby lagi pada makanan premia nih. Iya kan berempun lagi layarnya. Berempun lagi layarnya. Gesek-gesek lagi. Panas banget, parah. Iya, ini panas banget, parah. Panas banget. Oke, sudah dua pertanyaan, pertanyaan yang ketiga kita mau kasih apa nih buat? Ini Shelly. Quater change, aklimatisasi. Kalau aku bisa jawab, aku udah kenapa? Kan kamu udah jualan ikan, masuk duit ke situ semua ya rekeningnya. Rekening gue cuma ada 100 ribuan duit. Ngebuat bayar biaya admin. Sampai ya, uang suami itu, penghasilannya, semuanya harus masuk ke istri. Karena kalau semua masuk ke istri, rejeki suami akan semakin lancar gitu. Nih, kita zoom aja sampai dekat. Jangan dong. Ngomongnya. Nih, istri ini masih pada sepulit juo. Kelakuan istriku nih. Bentar mau pros lagi, ini belum. Oh iya, water change berapa kali sih di sini? Everyday. Everyday, setiap hari. Setiap hari berapa kali? Tergantung. Tergantung kebutuhan aja. Kalau ada yang berdua kali ya, kalau ada yang berdua kali ya, kalau ada yang berdua kali. Mereka lagi liatin mami-mami-nya tuh. Naik dulu, naik dulu. Kita nakat. Aku nakat, nakat. Blur. Aiko. Bersih ya, aquarium-nya ya. Kalau gue yang rawat sih jorok. Ini ada yang nyamperin di sini. Ini anakan dari Pijen, kalau nggak salah. Aku yang dia akan nanyain. Pijen, Pijen. Masih pada bibi. Mana mau bikin. Mana ada bibi. Sorry berempun terus, men. Parah deh. Kameranya jadi buram. Mau lihat lagi nggak ada ikan apa sih. Sambil lihat-lihat deh. Oh, gue mau ngasih lihat ini. Ya. Sanders. Jangan lupa ya. Boleh Sanders harus di Zora Diskus. Tokopedia. Bid. Bit.ly. Bim. Bit.ly. Slash Toko Zora. Oke. Ini. Sun merah. Ini RGB. RGB ini udah ada pemiliknya. Mudah-mudahan besok flight nge-cancel. Dan bisa terbang. Ini. Ini Albino IGD. Ini mix. Mix. Oh, iya. Nih. Ini obat-obatan lengkap. Teman-teman sama bisa ke bit.ly. Slash Toko Zora. Itu nanti akan nge-link ke Tokopedia kita. HG Tokopedia. Ya. Ada FMC. Terus ada apa ini? External Free. Ekpro. Terus internal Free. Banyak dah pokoknya. VL Stop segala macem. Yang literan juga ada. Untuk kebutuhan pump. Oke. Ini. Super Eruption. Tidak lonjong tapi patternnya. Asik. Oh, gue nyari lampu aja deh. Bentar ya. Nah. Ini My Leopard. Saya selalu seneng. Video ini karena aku ini. Enak banget, Sol. Oke. Ini juga Leopard. Ini. Eruption. Betina dua-duanya. Ini lagi dimasukin jantan. Tapi malah betinanya yang masang berdua. Kompang kan. Gak salah ya. LSD mereka nih. Ini nelor disini soalnya. Udah busuk semua. Banyak banget tadinya. Karena ya dua betina kan. Eh malah diserang kan. Nah kayak gini nih. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodoh-jodohin ikan itu gak. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodohin gini tuh susah. Jodoh-jodohin gini tuh susah. Jodohin 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 gini tuh susah. selamat menikmati